Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini, gue mau membahas event terbaru Oke, jadi ya kan tadi kalian udah denger kalau misalnya di awal gue bilang mau membahas event Tapi sebelum gue membahas event, gue mau ngasih tau dulu kalau di update kemarin ada tambahan fitur Caranya ini kalian ke quest, terus kalian ngeliat disini nih kalian bisa liat Udah ada tambahan namanya medal collection Ini kalau misalnya kalian tanya kebuka level berapa, sorry-sorry aja karena gue gak tau ya Mungkin kalau misalnya kalian yang lebih tau, mungkin kalian bisa ngasih tau aja informasinya di kolom komentar ya Terus ya kita langsung liat aja yang ini medal collection Kalau misalnya kalian ngeliat disini gue ada beberapa yang udah bisa didapetin ya Dan kalau misalnya kalian klik disini, ini disini ada hadiahnya ini sendiri Yang atas tuh kayak hadiah yang bisa langsung didapetin Yang sama di bawah yang lebih pentingnya itu menurut gue ada tambahan stat boostnya Tapi ya emang kalau misalnya kalian ngeliat kesini yang seterus-terusnya disini tuh emang gak gampang Karena ya rata-rata ya emang kayak ranking 1 lah di PVP Ranking ini rank top 12 dari Vina World Championship ya emang Ya bisa dibilang ini emang susah-susah semua lah ya Bisa dibilang ini medal ini lebih kebanyakan untuk yang sultan-sultan aja Disini juga karena kan tadi ada tambahan statusnya ya Gue juga mau kasih liat Ini kita liat dulu CP gue sekarang 3.766.360 3.766.000 ya bisa dibilang Dan ya langsung aja coba kita ambil-ambilin karena kan tadi ada statusnya ya Yang pertama ya ada energinya juga kita ambil Oke statusnya Terus yang disini juga ada statusnya beda lagi juga Dapet 150 juga oke Oke nice Terus yang ini Dapet status juga physical attacknya sampai tinggi Dan disini Oh iya disini gue juga mau ngasih tau Kalau disini kan ada yang gak keliatan Karena ini ya emang cuma dikasih clue-nya doang Jadi kalian harus cari tau sendiri Sama ada yang beberapa yang bisa langsung kalian tau Dan hadinya juga langsung kasih tau ya disini Terus ya Ini seperti yang bisa kalian liat Emang gue juga ini ya ini belum begitu banyak ya Dan emang susah banget sih bisa dibilang Jadi gue rasa untuk level yang dibutuhkannya lumayan tinggi sih Soalnya gue udah main sekitar berapa 700 atau 800 hari kemarin aja tuh Emang masih lama banget gitu loh Liat udah gak ada lagi gue yang udah bisa Gue selesai Terus disini Oh ini bonus statusnya Bisa di kalian liat hampir sama kayak di Pokedex Terus yang ini Oh ini yang mendala yang udah bisa didapetin Kayaknya sih Ya cuma itu doang sih Masih yang lain gak ada yang bisa dipencet-pencet lagi ya Jadi ya intinya ini Cuma bisa didapet satu kali Hampir sama kayak achievement ya berarti Kalian dapet hadiahnya Cuma bedanya sama achievement Ini kalian bisa dapet bonus statusnya Kita liat berapa CP gue meningkat 3, 7, 7, 5 Tadi gue hampir meningkat 10.000 ya bisa dibilang Ya hampir 10.000 CP lumayan banget Padahal tadi gue Nyalisain medalnya itu masih belum begitu banyak Cuma berapa 1, 2, 3, 4 ya Kayaknya tadi yang gue selesai Dan ya menurut gue ini Salah satu tambahan lagi sih Kalau misalnya kayak untuk naikin CP Apalagi kan sekarang udah server merge ya Yang dimana CP jadi Maksudnya lawan kalian juga jadi makin susah Apalagi yang di server tua kayak gue Terus ya sekarang kita membahas tentang Event yang ada sekarang ya Cuma mungkin kalian beberapa udah pada tau Dan ya Langsung aja Shared Converter menurut gue ini Gak worth sama sekali Mending kalian gak usah Tukerin Karena menurut gue mahal lah ya Ini Converse nya 3 banding 1 Biarpun disini kalian pilih kayak Pokemon langka Tapi disini gak ada yang sampai kayak Pokemon spesial banget Gak ada sampai kayak Green Ninja Yang bisa kalian tukerin Ya ini semua nanti Lama-kelamaan kalian pasti bisa dapetin Dari Gacha biasa Jadi ya sabar-sabar aja Terus Yang berikutnya Yang penting sih ini ya Limited Run Limited Run ini Ya Gue udah bilang Kalau ini termasuk Event wajib Dan gue sendiri Bakal nge-gacha Cuma gak sekarang ya Ini kalau misalnya kita lihat Untuk Red AP sendiri Ini meningkatkan Siapa Attack Terus meningkatkan PvP Attack Bonus Yang ini meningkatkan Heal Steal Ini Bisa dibilang Untuk runenya cocok Untuk menyerang Dan Emang cocok banget Bagi kalian yang kemarin Udah ngambil si Marcedo sama Lunala Karena kan Marcedo sama Lunala Itu bener-bener Dia butuh Attacknya tuh yang tinggi banget Khususnya si Marcedo Ya karena kan Marcedo itu Adalah Core Termasuk attacker utama Di team Ghost Jadi emang kalau bisa Kalian harus maksimalin Si Marcedo itu Kalau misalnya kalian bisa Bikin runenya merah Semua Ya Bikin lah Salah satu caranya adalah Dengan Nge-gacha di limited rune ini Karena udah pasti Dapet merah Terus Yang berikutnya Time limited event Ya Ini ada Purkes coupon Dan ya Seperti biasanya Kalian selesai-selesai aja lah ya Terus Purkes coupon exchange Disini Yang paling penting Yang paling atas dulu Yaitu adalah Sini Common Universal Shard Apapun yang kalian lakukan Common Universal Shard Itu harus jadi yang pertama Ini Selesain Oke Gue udah dapet semua Yang berarti Gue baru boleh belanja Yang Lain gitu loh Terus Apalagi Purkes coupon Ini sama sekali Jangan pernah kalian beli Ya mungkin kalian udah sering denger Tapi mungkin ada beberapa newbie Yang masih coba-coba beli Ya ini sama sekali Gawor Untuk dibeli Mending kalau misalnya Kalian mau beli Kalian nge-gacha Si limited rune ini aja Karena ini mau sampai kalian Level Setinggi gue Level 110 Juga ini bakal masih kepake Terus ya Ini ada diamond spending Makanya kalau misalnya Kalian spending Di nge-gacha chip Yang tadi Kalian juga bakal dapet Kupon Dan kalian gak harus beli Yang ini Ya yang selanjutnya Ya seperti biasa Rune extraction Sama sih Chip extraction Cuma chip extraction Ini gak berlaku Kalau misalnya kalian nge-gacha chip Cuma pake yang Siapa? Cuma pake yang gold doang Harus pake yang diamond Makanya ya Apalagi yang diamond chip Lumayan mahal Jadi ya ini sebisanya Kalian aja Atau kalian Kalau gak bisa Yang nabung aja Untuk event yang selanjutnya Terus ya Daily purge Seperti biasa Terus Ini juga monthly Login to get rewards Oke Udah hari jumat Udah selesai semua Value Ada lagi yang baru Oh lumayan ya Dapetnya Chip Terus Apa lagi Rune build Oke Sama yang terakhir Yang daily pack Oke Udah dapet semua ya Lumayan Terus Apa lagi Pokemon purge Kalau misalnya kalian Pengen nge- Apa namanya Nge-top up Sedikit-sedikit Menurut gue Ini worth banget Apalagi hadiah terakhir ini Kalian bisa pilih Sesuai kebutuhan Kalian butuhnya kunci Atau kalian pengen Nge-gaca lagi Pengen meningkatkan device Dan ya Ini tergantung Kebutuhan kalian banget Ini kalian beli sekali Harganya murah ya 15 dolar Gue gak tau Kalau dirubihin berapa Tapi ya Ini gak begitu Mahal-mahal banget lah ya Harusnya Dan kalian bisa Dapet bonusnya Sampai 7 hari Diamondnya tuh Bisa kalian liat Diamond 2700 Draw kuponnya Sampai segitu Sampai dapet Tambahan bonusnya Segini ini menurut gue Masih worth it banget Kalau misalnya Kalian mau beli Terus Apalagi lucky spin Kalau misalnya tadi Yang sekalian Kalian pengen Beli yang Ini Pokemon Purcase ini Ya Ini lucky spin Mungkin kalian juga bisa Dapet beberapa spin Tapi gue juga gak Meyakinkan Soalnya ini Yang lucky spin Yang ini tuh Kalau misalnya Kalian free to play Kalian gak bakal bisa nge-spin Soalnya ini kalian Dapet poinnya Cuma Kalau misalnya kalian Top up sekitar Yaitu Kalau misalnya kalian Top up Setiap satu Diamond spend Dapet satu poin Tapi sebenernya Bukan nge-spin ya Maksudnya Kalau misalnya Ini kalian top up Ya jadi Kalau misalnya kalian top up Ada lumayan dapet Cashback lah Ya bisa dapet Diamond tambahan Dan segala macem Tapi kalau untuk Free to play ya Bisa dibilang Itu nge-skip aja Untuk yang Ini World Boss Gue juga udah selalu bilang Berkali-kali Kalau ini tuh Ya Dimainin aja lah ya Soalnya ini dapet Hadiannya juga Lumayan bagus Dan Kalian juga gak ada Ruginya Kalau nanti kalian tinggal masuk Terus tinggal nge-skip Juga kan gampang gitu ya Terus Udah Gak ada lagi sih Sebenernya yang pengen Itu Oh ini Limited turn Ada satu kali Gratis Kita nge-gacha dulu ya Oke Tapi ya ini Udah pasti gak Ini Kalau misalnya kalian pengen Nge-gacha Limited turn Ini Kalian siapin Nge-gachanya Draw 10x 10x aja Dan Kalian harus siapin Minimal 10 Bisa nge-draw 10x itu 3x Kalau kalian gak hoki Ya kalian 4x Tapi Gue bilang sekali lagi Pasti 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 Banget Dapet run Merah Kalau misalnya Kalian gak percaya Besok lah Baru gue mau nge-gacha Terus Ya kayaknya sih Cuma itu doang Mungkin beberapa informasi kecil Kayak Ini gym pas Gue juga udah selesai Harusnya kalau misalnya Kalian udah selesai nge-gym juga Harusnya sih udah sekitar Selesai di sekarang-sekarang aja ya Terus Yang berikutnya mungkin Informasi tambahan Ini Untuk CrossFer Arena Seasonnya tinggal 2 hari lagi Jadi kalau misalnya Kalian kayak belum mainin Terus kalian kayak mau nge-push Ya silahkan-silahkan aja Waktunya sekarang Karena ya Hadiah untuk Vina Rewardsnya Masih lumayan lah ya Biarpun disini Gue gak setinggi Biasanya sampai Diamond Tapi Untuk sampai pelatih Lumanya juga udah lumayan lah ya Dapet tambahan Diamond Dapet tambahan ini Ya jadi pastiin Kalian bisa mencapai Ranking CrossFer Arena Setinggi-tingginya Biarpun bukan hari ini Tapi ya besok-besok Jangan sampai Ke waktunya kelewatan Dan ya kayaknya Emang udah gak ada lagi sih Eventnya emang cuma itu doang Yang paling terakhir Ini cuma fitur baru itu doang ya Oke lah kayaknya Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka saat videonya Silahkan klik like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax